Bismillahirrahmanirrahim Kaulal mu'alifu rahimahu wa ta'ala Wa nafana bi'ulumi hiya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Wa yajusu lil huri ya Wa yajusu lan wenang lil huri ketwi wongkang merdeka Bukan budak Wenang opo an yajma'a opo yento Mengumpulkan sopoh hur An yajma'a opo yento Mengumpulkan sopoh al huru Mengumpulkan sopoh al huru Baina arba'i harro'iro Yang dalam antarani Empat piro-piro wongkang merdeka Baina arba'i harro'iro Yang dalam antarani Empat piro-piro wongkang merdeka Fakot babarbisan Boleh-boleh saja Orang yang merdeka Artinya bukan budak Mempunyai Istri sampai Empat Illa 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 Kecuali Illa Antata'ayanal wahidah Kecuali yento tertentu Al wahidah tu Sopoh Wangwatuan Sici Fi hakih in dalam hakih al huru Kecuali Antata'ayanal yento tertentu Al wahidah tu Satu perempuan fi hakih In dalam hakih al huru Kanikah hisafih Seperti nikahnya orang yang Yang bodoh Kanikah hisafih Seperti nikahnya orang yang bodoh Wanahwihi dan yang sesamanya Wanahwihi dan yang sesamanya Mimma sangkeng perkoro Mimma sangkeng perkoro Ya tawakofu kang butuh opoma Alal hajati atas kebutuhan Kalau nikahnya orang syafih Tidak rosyid Rosyid syafih itu Orang yang bodoh Tidak bisa menjaga Cara mengelola harta Agamanya juga kurang baik Maka akad nikahnya cukup Satu-satu saja Tidak boleh lebih Wa yajuzulan wunang Wa yajuzulan wunang Lil'abadi Kedwi budak Lil'abadi Kedwi budak Walau mudabaran Walaupun Iku budak mudabar Walau mudabaran Walaupun itu budak mudabar Aum mubaadon Atau budak mubaad Budak mubaad itu Budak yang separuhnya Merdeka Jadi majikanya mengatakan Wahai budak Engkau sebagian Separuh sudah merdeka Sedangkan separuhnya tidak Itu namanya Budak mudaad Aum muka taben Atau budak muka tab Budak muka tab Yang dijanji Yang diberi janji Oleh majikanya merdeka Dengan catatan Membayar dengan cara cicilan Budak engkau bisa merdeka Tapi jangan catatan Membayar 10 juta Per bulan 1 juta umpamanya Itu namanya budak muka Muka tab Aum mualakon Atau budak yang dihubungkan Yang dikaitkan Yang dihubungkan Opo itskuh Opo merdekanya budak Bisifatin dengan sifat Itskuhu Opo merdekanya budak Bisifatin dengan sifat Budak engkau bisa merdeka Kalau memasuki Bulan Ramadan Umpamanya Ternyata masuk bulan Ramadan Maka budak itu Dengan sendirinya Merdeka Itu namanya taklik Taklik itu ada dua Ada taklik bisifah Taklik bisifah Atau taklik bisyartih Budak itu boleh An yajma'ah Opo yento Ngumpulakan Mengumpulkan Sopo abadun Opo yento Mengumpulkan Sopo abadun Bainas natainih Yang dalam Antarani Budak diperkenankan Kawin dengan Dua perempuan Tidak boleh Lebih Karena budak itu Dalam semua hal Itu separuh Daripada Orang Merdeka Jadi dalam segala hal Dalam buku fikir Budak itu Separuh Daripada Orang merdeka Aizawijatainih Yaitu Dua istri Fakot Baberbisan Atau Ya Hanya Apa Hanya dua istri Terjemahnya Terus Walayangki Hulhur Amatan Ligairih Walayangki Tidak boleh Kawin Tidak boleh Menikah Sopo alhur Orang Yang Merdeka Amatan Eng Budak Ligairihi Kang Gedui Liyani Wong Tidak Boleh Mengawini Budanya Orang Orang Lain Illa Illa Bisa Roto Ini Kecuali Dengan Dua Syarat Illa Bisa Roto Ini Kecuali Kalawan Dua Syarat Yang Pertama Ademis Swadokil Hurwati Yang Pertama Tidak Adanya Maskawin Orang Yang Merdeka Yang Pertama Tidak Adanya Maskawin Orang Yang Merdeka Aw Fak Fak Hurroh Atau Tidak Adanya Orang Yang Merdeka Wah Kalau Seperti Ini Ya Mungkin Di Negara Negara Yang Terjadi Perangan Jadi Semuanya Budak Tidak Wanita Yang Merdeka Sekilas Penjelasannya Adalah Orang Yang Merdeka Pada Dasarnya Tidak Boleh Kawin Dengan Budanya Orang Lain Kecuali Dengan Dua Syarat Yang Pertama Yaitu Tidak Mampunya Tidak Ada Atau Tidak Mampunya Maskawin Orang Atau Perempuan Merdeka Jadi Tidak Mampu Atau Tidak Ada Atau Bukan Cuman Maskawin Saja Akan Tetapi Memang Di Daerah Itu Tidak Ada Wanita Yang Merdeka Di Bajurnya Dijelaskan Dijelaskan Balat Jadi Di Daerah Itu Bi Bi Alam Yajid Ha Fi Belad Yaitu Tidak Menemukan Wanita Yang Merdeka Fi Belad Dalam Daerah Semuanya Buddha Bama Manya